Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbil alamin sahabat ikhra Kali ini saya akan membahas tentang pindahnya arah Qibla Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Bismillahirrahmanirrahim Saya kulus subha'u minan nazima Wallahum anqiblatihimul latikanu alaiha Qullillahi al-mashriku wal-maghrib Yahdi man yashau ila suratim mustaqim Orang-orang yang kurang akalnya diantara manusia akan berkata Apakah yang memalingkan mereka umat islam dari Qiblatnya Baytul Maqdis Yang dahulu mereka telah berqiblat kepadanya Katakanlah kepunyaan Allah lah timur dan barat Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus Al-Baqarah 142 Ayat ini dan ayat-ayat berikutnya turun berkaitan dengan pemindahan arah Qiblat Ayat yang menjadi bukti kebenaran risalah Nabi Sekaligus berita yang meneguhkan iman dan menghibur hati Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Memberitakan bahwa sebagian manusia pasti akan Menyanggah hukum Allah dan syariatnya Dalam hal ini hukum Allah yang berkait dengan arah Qiblat Dalam salat Mereka adalah orang-orang yang tidak mau berpikir Dan tidak mengerti masalahat untuk dirinya karena itu Mereka buang perkara yang membawa masalahat atau ditukarnya Dengan sesuatu yang tak bernilai Tidak lain mereka adalah Yahudi Orang munafik dan siapapun yang berjalan mengikuti jejaknya Di awal-awal masa Islam Kaum muslimin diperintahkan untuk salat menghadap Al-Baitul Maqdis Mahjidil Al-Aqsa Yang sekarang berada di negara Palestina Dulu berada di negeri Syam Selama berada di Mecca Itulah Qiblat umat Islam yang sejak dulu merupakan Qiblat para Nabi Dari kalangan Bani Israel Saat itu Allah SWT belum menetapkan Kaabah sebagai Qiblat dalam salat Walaupun ia lebih abdul dan lebih dicintai Allah dan Nabinya daripada Al-Baitul Maqdis Agar bisa menghadap Kaabah Maka Nabi selalu menjadikan posisi Kaabah di antara beliau dan Al-Baitul Maqdis Sehingga walaupun Qiblat beliau adalah Al-Baitul Maqdis Namun sekaligus beliau menghadap ke arah Kaabah Itulah rumah Allah yang diberkahi Yang dibangun oleh kekasih Allah Ibrahim AS dan putranya Ismail AS Setelah berhirjah Perintah untuk menghadap Al-Baitul Maqdis Masih tetap berlaku kira-kira setahun lebih enam atau tujuh bulan Sejak itulah Nabi tidak mungkin lagi salat menghadap Kaabah Karena Madinah terletak di antara Maqqah dan Syam Tak ayal hal ini membuat orang-orang Yahudi yang populasi mereka terbilang banyak di Madinah Bersuka cita secara kasat mata Qiblat Nabi Muhammad SAW mengikuti Qiblat mereka Nabi kita sangat berharap agar bisa salat menghadap Kaabah Oleh karenanya beliau tiada henti berdoa kepada Allah Terus menerus menghadapkan wajahnya ke langit Merindukan turunnya wahyu dan perintah dari Allah Untuk salat menghadap Kaabah Maka Allah pun menjawab permintaan kekasihnya Dengan menurunkan ayat Bismillahirrahmanirrahim Qad neraa taqalubah wajikah bilsemah Falanweli ennaka kibla tan tarotoha Fawali wajahaka sahtera masjidil haram Wahai sumakutum fawaluzuhakum sahtera Sungguh kami sering melihat wajahmu Menengadah ke langit Maka sungguh kami akan menghadapkanmu Ke kiblat yang kamu ridhoi Palingkanlah wajahmu ke arah al-masjidil haram Dan dimana saja kamu berada Palingkanlah wajahmu ke arahnya Surat Al-Baqarah 144 Sungguh ayat ini Menggambarkan betapa mulia Nabi kita Muhammad SAW Allah bersegera untuk memberikan suatu Yang membuat Nabi Ridho terhadapnya Dari ayat ini juga diambil hukum Bahwa menghadap Ka'bah Adalah syarat syah solat Jika memungkinkan Hendaknya kita benar-benar menghadap ke Ka'bah Namun bila tidak memungkinkan Maka cukuplah menghadap ke arahnya Dan ini berlaku bagi semua sholat Baik sholat wajib Ataupun sholat sunnah Terima kasih telah menonton!